Di One Pride sendiri, hampir 40% menangnya diperoleh dari Rain Maker 2 Oke guys, pada hari ini kita ada kesempatan khusus nih lagi di Warrior Fight Cap nih Sama 2 monster ya di sebelah gua ini Tadi kita lagi ada session latihan rame-rame ya Gua sama Rehan, basically bakke guru lah ada session sama Max sama Rama pada hari ini di Warrior ya Mau ada kesempatan juga nih, kita mau bahas teknik-teknik dan konsep-konsep buat kalian yang nonton video ini nih Sumpaya kalian tau lah kalo bisa lagi fight, lagi ada One Pride, lagi ada One Championship nih Kalian bisa ngerti prosesnya ini Nah Coach, kemudian kasih langsung Sama Rama, ya? Mantap Jadi, gini Warrior Night Choke adalah salah satu teknik yang paling sering terjadi di MMA Dan paling banyak finish ya The most high percentage Nah, saya mau menjelasin konsep pada saat kita mendapatkan posisi back control ini Sangat sering sekali itu tidak sampai finish ujianya Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak bisa menghindarikan dengan yang sangat baik Nah, gua mau jelasin Jadi, ada beberapa hal yang salah ya dalam melakukan kontrol Saya jelasin, gua jelasin yang salah dulu kenapa? Karena ini orang-orang biar tau dia jangan melakukan hal itu Pertama pada saat dia melakukan kontrol disini Pertama pada saat dia melakukan kontrol disini Dia menyelankan dua kakinya Tepat di depan perut lawan disini Nah, bisa dilihat posisi ini tidak baik Karena bisa di counter dengan kaki lawan Begitu dia bridging Saya terkena perujiannya Jadi ini hal umum yang bahkan sering terjadi di arena MMA Nah, jadi begitu pada saat posisi kita di break Janganlah melakukan ini, mengontrol dengan ini Pertama, basicnya adalah kita menggunakan dua commit kita Masuk ke dalam bawah selangkangan Kemudian, kedua paham Ketua akan menggagal atau menjembit rusuk dari lawannya Nah, ini yang harus dilakukan Jadi, bukan seperti ini Itu konsep pertama Ini heelnya, dua commitnya dimasukin ke dalam Kemudian, di break Nah, kemudian itu masih belum cukup Lihat, kita akan menggunakan ini yang sering disebut dengan seat belt Ini adalah over hook Ini disebut dengan under hook Nah, over hook Akan di pegang oleh under hook Seperti ini Kemudian, saya akan merapatkan Ini posisi ini adalah posisi yang sangat basic Yang perlu kita pelajari dan kita ulang berkali-kali Oke Atau tangannya kiri Memasuk tangan kiri Sebagai pisaunya Akan dihendak oleh tangan yang kanan Sebagai cover covernya Seperti ini Oke Nah, itu dulu yang harus diperbaiki Jadi, banyak yang tidak Banyak posisi Sudah mendapatkan posisi back control Tapi, mereka gagal melakukan piris Karena apa? Karena tidak mendapatkan posisi dominan yang baik Jadi, dia harus mengontrol disini dengan baik Dan layak juga ya Pada saat mengalukan kontrol Kepalanya tinggi disini Kepalanya tinggi Tauan bisa melakukan Melakukan sliding disini Sliding Begitu, dia kepalanya bisa turun Posisi saya buruk karena dia bisa escape Nah Jadi, saya mesti selalu Masukin Pulitnya disini Carap Menjepit Jadi, dia tidak bisa berhormat selalu disini Sangat sulit Ya Sangat sulit Oke Nah Itu adalah salah satu konsep untuk mengendalikan Kemudian kita ada Konsep kedua Yang tadi kita sebut dengan zip belt Ya Ya Yaitu Konsep pertama ini adalah Mengendalikan Badan Bagian atas Ya Peribu sebut ini adalah Mengendalikan badan bagian atas Sebetulnya yang bawahnya juga Tapi lebih konsentrasinya Utamanya adalah di zip belt ini Nah sekarang Yang kedua adalah Pada saat dia memilih Sering kali terjadi Ya Pada saat saya disini Karena ada drop Karena ada drop Dia jepit sekuat tenaga disini Dan dia pegang disini Dipegang disini Dijepit disini Dijepit disini Saya mau keluar Ya Kalau tanpa drop sering Saya gampang untuk keluar ya Karena ada telingan Ya Tangan bisa Dihuruskan Dan bisa tarik Tapi dengan adanya drop Ini sangat sulit terjadi Kenapa? Yang sulit itu sebenarnya Yang sebelah kiri Yang dijepit oleh Tricep dari runtuh rana Yang tangan kanan itu Udah tinggal jalan aja sebenarnya Ya Ini tinggal jalan aja Ya Ini gak masalah Walaupun dia tarik Walaupun dia tarik Ini gak masalah Tapi yang masalah disini Akhirnya yang ini gak bisa keluar Gak bisa finish Nah Untuk mengatasi hal itu Sebenarnya di Brazila Jujitsu Kita ada Istilah Anaconda Body Lock Kita bisa mengontrol Bagian pinggang dari lapar Sehingga kita tidak perlu Menggunakan underfoot Ya Contoh Ya Ini adalah Anaconda Body Lock Saya tidak bisa menempatkan Kaki saya di bawah sini Jadi pertama Anaconda Body Lock adalah Lihat Antara lutut Sampai Dengan kelapa kaki saya ini Melintasi Seperti posisi sabut Seperti posisi sabut Seperti posisi sabut Keban pinggang dari Lawan saya Disini 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 Dan saya melakukan 3 4 Kaki saya Saya tempatkan di bawah lutut Lebih lama Kadang kalau lawannya terlalu besar Atau gak sampai Kita boleh menempatkan disini Ya Oke Karena saya Kaki yang cukup panjang Jadi saya bisa menempatkan disini Oke Oke Nah Saya pada saat disini Saya tidak perlu mengontrol dengan Menggunakan underfoot Saya cukup mengontrol dengan menggunakan Overfoot Nah Lihat bagaimana Kalau tangan Kaki saya yang sebelah kanan Yang melakukan Yang mengunci Bagi tangan saya yang sebelah kanan Yang mau Melakukan ekskusi Ya Jadi pisau nya Kalau kaki kanan saya melintas disini Melintang disini Tangan kanan saya juga yang melintang Sebelah sini Nah Tangan kiri saya Mudah gak perlu lagi masuk disini Gak perlu Karena kalau saya masuk disini Oke Saya ngecoknya susah Regang white glove nya ya Saya gak bisa keluar lagi Saya kira jadi scramble Tenaga kita habis Oke Jadi kita kontrol disini Misalnya dengan satu tangan Yang satunya jangan masuk disini Disini taruh disini Lapak tangan saya akan Mengontrol trapezius dari lawan Nah tangan kiri saya Biar kan bebas Disini bisa apa Katanya ini belum masuk Sikut Gantunya masuk ke dalam Kita hanya face bang disini Ini belum masuk Oke Yang bisa kita lakukan disini adalah Oke Ini saya juga belum masuk Masih disini Sikut saya belum sampai depan Gak perlu dia Oke Karena di mata leong Atau di great naked tube Sikut kita Mesti sejajar Dengan Gantul lawan Sedangkan saya waktu masuk Begitu masuk sudah ditahan disini Nah yang terpenting disini Ya Saya mengontrol Jadi saya memegang trapezius dia Atau back shoulder Deltoid dia Gini Nah untuk Masuk Memasukkan Ya Four arms saya ke dalam layar dia Ya Saya bisa menggunakan Cating ini membuka Nah disini Saya bisa mengukur Para lawan Pada saat saya pukul Ini akan terjadi pergeseran Dia akan menoleh ke kanan Pada saat menoleh ke kanan Pada saat menoleh ke kanan Sikut saya akan masuk lebih dalam Seperti ini Nah ini terjadi pada saat Gila 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 Oke Nah itulah yang Bisa saya sharing Karena ini merupakan Hal yang sangat penting Karena Di Di Warfight sendiri Hampir Mungkin 40% Menangnya diporong dari Brain make a choke Ataupun mata leo Jadi Jadi Para petarung Mesti menguasai Selain Submission Tapi juga Menguasainu bagaimana Mengendarikan lawan Kita bisa menggunakan Seatbelt Atau menggunakan Anaconda Body Lock Silahkan pilih Anda sudah menggunakan Anaconda Body Lock Tidak perlu lagi menggunakan Seatbelt Anda hanya perlu mengontrol dengan Kanan Tanpa ada underhook Atau kiri Tanpa ada underhook Dengan begitu Tangan saya tidak akan Dijepit Dan saat tangan saya Disini Begitu gak Tangan saya bisa bebas Pada saat ini menelit Saya akan kukulin ya Kukulin ya Masukul di dalam Pada saat kukulin Nah kemudian Baru kanan saya akan Bukan finishing Nah satu lagi hal Yang sering terjadi Yang salah Ya Adalah pada saat finishing Sebenernya gak ada yang salah Ya Di posisi gak ada yang salah Hanya saja tidak maksimal Contoh tidak maksimal Tidak maksimal seperti apa Pada saat saat Ditarik Pada saat menarik ini Ya Kepalanya sangat tinggi disini Nah disini Sangat tinggi Nah ini sangatlah tidak baik Sangatlah tidak baik Pada saat finishing Justru badan kita mesti Seperti udang Mengudang Terus lifting Ya Menggunakan Kekuatan belut Seperti abdominal crunch Seperti abdominal crunch Jadi ya Pada saat saya melakukan finishing Justru kepala saya Mesti mendorong ke depan Dan mendekatkan Kepala saya dengan seping lawa disini Sampai Di dalam Jadi Saya bisa Nah, waktu saya melakukannya di setiap kepala saya selalu di kebanyakan Oke, biar lagi di sebelah sini Sekarang saya akan melakukannya lock down Sekarang saya akan melakukannya lock down Sekarang saya akan melakukannya body lock Sehingga tangan saya tidak perlu aduk Sekarang saya tidak cukup ketika tangan saya bebas Saya bisa mendorongnya disini Saya bisa mendorongnya disini sehingga masuknya langsung Atau saya bisa memukul muka alat Sehingga dia berputar Tengok ke kanan kuncian saya masuknya di dalam Karena sempurna saya sudah sejajar mengandang belakang Oke, langsung kepala saya dekat-dekat Kuping, dengan kuping, dekat-dekat Lalu saya finish Terjatuhkan ke sebelah kanan Sebelah sini Kemudian setiap itu mendorong kepala saya ke depan Dan melakukan finish disini Nah, itu adalah beberapa hal yang mesti di Dicermati, diamati, dilatih Mungkin kelihatannya Arensi atau mataliaung ini adalah hal yang sepele Hal yang sangat umum, mainstream Itu terjadi secara natural Tidak perlu dipelajari Kesannya seperti itu Tapi coba anda berlatih dengan kita Atau berlatih MMA yang berhasil yang disitu Atau teknik subvision grappling dengan para alihnya Maka kalian akan melihat bagaimana Besarnya perbedaan Antara yang berlatih dan tidak berlatih Juga anda akan melihat bagaimana detailnya yang luar biasa Saya pernah melakukan seminar mata leong ini Atau rear neck choke Saya menghabiskan waktu 8 jam saja tidak cukup Saya menjelaskannya Karena ini hanya bagian dari punggung tadi Belum masih detail-detailnya Jadi hendaknya Pada semua fighter Sangat baik sekali jika dia mempelajari Rear neck choke ini Menjadi suatu hal yang pertama Karena kita harus juga jelas Pada saat anda berada di bawah di ground fighting Dua mohon yang paling menakbubkan Yang pertama adalah Brawl & Pawn Yang kedua adalah Matalia Dengan kedua itu Anda bisa menguasai 70% menang Jika anda berhasil memperlating Mengajak lawan anda di bawah Nah itulah Kenapa Saya meminta para petarung ini Memfokuskan diri Untuk berlatih Ground fighting Jadi stand up fighting anda sebenarnya sangat baik Semua Anda mesti melengkapi dengan teknik-teknik Yang sangat mematikan Pada saat anda bertarung di bawah Sehingga anda menjadi sangat praktis Efektif dan efisien Nah Tadi setelah Tadi tekniknya bagus banget ya guys Sangat cukup Detail Basic Tapi ada beberapa pertanyaan nih Ya Gue pengen tanya nih Dari itu Ada Maling cuman detail Ini Simple Bisa orang bisa Yang pertama Detail paling penting itu Biasanya di seat belt Biasaan tadi Kalau orang yang udah ngerti Namanya grappling itu Pasti seat belt itu Tangan yang dicuk Pasti selalu di bawah Ya Kebanyakan kalau di White belt Atau kebanyakan fighter fighter luar 4 jam Ground yang kurang Biasanya itu Tangan coknya Di atas Ya Itu boleh dijelasin Kenapa Apa perbedaannya Mungkin langsung ya Mungkin langsung aja Oke Jadi Yang dikatakan yang jeloh ini benar Jadi banyak sekali orang yang melakukan seat belt Yang tangan yang melakukan cekikan itu Berada di atas Contoh Misalkan Gini Gini posisi ini ya Gini waktu dia Melakukan cekikan Gini kan Biasanya kiri Ini seharusnya Tangan kiri itu yang menjaga tangan tangan Bukan tebal begini Atau begini Jadi biar Saya akan menutupi gelang Karena gelang saya ini adalah Jalan keluar dari lawan Contoh Kalau saya disini Gelangnya ditarik Nah Gelangnya ditarik Jadi saya bukan begini Bukan begini Karena kalau begini Tuh Tangan kanan saya Gelang saya tetap bisa dipegang Dan tetap bisa ditarik Coba sekali lagi ya Ini tangan saya di atas Oke Saya disini Ditarik Nah Ditarik Oke Jadi justru Tangan kanan saya ini Akan ditutupi Atau digenggam Oleh tangan kiri Seperti ini Nah tentunya Jalan keluar ini Jadi terlindungi oleh Telapak tangan saya Pada saat drama menarik Drama menarik Saru covernya Bukan menarik pisaunya Contoh ditarik Nah Begitu tarik lihat Ini masuk ke dalam Tapi kalau saya Balikan Ini yang di atas Ini yang di atas Ditarik Nah Pisau nya bukan bisa Tenggan sejuk Saya mesti mengganti tangan saya Nah itulah Kenapa Penting Bahwa Pisau tangan ini Harus dikenggam oleh Covernya Tangan kiri ini Jadi seperti ini Seperti ini Atau Lihat Kita under hook Dalam hal ini Kita melakukan under hook Karena kasih saya Tidak melakukan Pada saat disini Saya melindungi Menyembunyikan Telapak Gelang tangan saya Dari telapak Jadi sehingga Dia tidak bisa Menarik Gelang saya Tonton Nah disini Akhirnya Rama mau gak mau Mesti menarik Sarunya Atau tangan saya yang kiri Begitu dia tarik Sampai saya akan Terlepas Tapi Tangan kanan saya Justru bisa Melakukan Tangan serangan Kita tarik Nah Oke Saya tinggal Lepaskan tangan kiri saya Uping saya tetap menenggar Dengan kiri Melawan Dan saya segera melakukan Fini Fini Ya Kira-kira Itu Adalah hal yang Sangat penting Untuk dikitar Ya Dan pertanyaan yang jelas Sangat bagus Karena itu Sangat sering terjadi Bagaimana pada saat seatbelt Mana tangannya di atas Mana tangannya di bawah Nah itulah kira-kira Tips Dan trik Yang sangat Efektif Praktis Yang efektif Dan efisien Ya Terimakasih guys Sudah ketun Tadi thank you juga buat Max Sudah ngasih Hati-hati hari ini Thank you Thank you juga buat Trump Tadi Kali lagi Ini tips-tips yang detail Yang efektif Dan efisien Ya Jangan lupa subscribe Di channel kita Tolong Hit like Tombol like di bawah Sama Jangan lupa Dengerin podcast kita Sama Max Yang udah Rilis di Spotify Thank you guys Sampai ketemu nanti Teknik video Brinko Dan K bessere In Da Will Terima Bro Na I That Show Continue Yeah Tobi Cass That depths